Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa ketemu lagi dengan saya Topan Barber Channel Teman-teman seprofesi potong rambut dimanapun anda berada Dan sahabat-sahabatku dimanapun anda berada Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman Berbagi cerita Yaitu mengenai potong rambut yang mahal dan yang murah Sebelum kami lanjut Tolong bantu kami tekan tombol subscribe atau like di bawah ini Teman-teman sekalian Potong rambut yang mahal yaitu Dan yang murah Seperti apa sih untuk hasil potongannya Apakah beda yang mahal dan yang murah Ya jelas beda teman-teman ya Mengenai peralatannya saja Juga beda teman-teman Bedanya apa Untuk Alat-alatnya saja Seperti klipper ini Kalau untuk Potong rambut yang mahal Ya Klippernya juga Alatnya juga mahal Makanya Tarifnya mahal Yaitu Perbedaannya yaitu Mengenai Peralatannya juga mahal Kalau ini Punyaan saya yang murah Tapi berkualitas teman-teman ya Jadi Tidak ada Yang muah hal itu Tidak ada Jadi Untuk tarif Di sini Tarif saya 10 ribu per Kepala itu teman-teman Tapi bedanya Yang mahal-mahal itu Cuman bedanya ya Alatnya juga mahal Tempatnya Terutama Full AC Gitu teman-teman ya Jadi Semua Ya mahal-mahal lah Makanya Untuk tarif Juga mahal Gitu teman-teman Gitu teman-teman Cuman yang lain hanya Tempat Atau alatnya Juga Perlengkapannya Untuk potong itu Mahal-mahal Gitu teman-teman Jadi Saya Di sini Potong rambut biasa Cuman harga 10 ribu Jadi Harga di sini Kalau di luar sana Banyak harga 13 ribu Ada yang 15 Saya di sini Saya buka harga 10 ribu Gitu teman-teman 10 ribu itu Ya saya Gunakan alat saya Ini yang Sangat sederhana Yang murah sekali Tapi Menjamin untuk Aktivitas Potong rambut Gitu teman-teman Jadi saya di sini Meskipun Murah Harga 10 ribu Saya juga Mempergunakan Tisu leher Walaupun harga Murah Saya juga Mempergunakan Tisu leher Dan untuk Membersihkan rambut Sisa-sisa potongan rambut Saya juga Tidak mempergunakan Tidak mempergunakan Spon seperti ini Saya Sekarang Mempergunakan Kuas ya Kuas khusus Untuk membersihkan Potong rambut Jadi Tidak jauh beda Dengan harga Yang mahal Dan harga Yang murah Seperti Saya ini Memang Kalau menurut Saya pribadi Tidak rugi Ya Masih untung Untuk saya pribadi Walaupun Untuk peralatan Saya Clipper saya Tidak ada Yang terlalu Mahal Jadi ya Murah Tapi bukan murah Tapi Tetap yang Mempergunakan Tisu leher Kalau membersihkan Sisa potongan rambut Saya Menggunakan kuas Seperti ini Dan untuk Keepnya Juga Saya Keep Saya Sediakan Tiga ya Tiga Untuk Untuk ganti Juga Saya Mempergunakan Pelindung Ini Telmeh Gitu Teman-teman Yang Menggunakan Ini Juga Jadi Tidak jauh beda Tidak jauh beda Itu teman-teman Jadi untuk tempat Ya Ini Tempat saya Jadi Tidak terlaluan Cuman Saya Satu Menjaga kebersihan Kepada 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 Customer Saya Memang Saya Gunakan Tisu Leher Ini Untuk Menjaga Kebersihan Biar Tertular Penyakit Kulit Melalui Keep Yang Saya Pasang Gitu Teman-teman Saya Juga Juga Disini Menyediakan Minum Juga Untuk Customer Gitu Jadi Minuman Ini Itu Di belakang Saya Saya Persiapkan Itu Lemari Es Jadi Untuk Pelanggan Yang Jauh-jauh Dari kerja Pulang Mau mampir Potong Haus Saya Sediakan Air Minum Gratis Tapi Potongnya Bayar Teman-teman Saya Siapkan Minuman Gratis Untuk Customer Saya Untuk Yang Mau Potong Kesini Mampir Dari Pulang Kerja Haus Sambil Tunggu Antri Saya Siapkan Untuk Air Minum Gratis Berarti Untuk Isinya Tentunya Seadanya Aqua Air Mineral Ini Teman-teman Nah Ini Saya Siapkan Untuk Air Minumnya Begitu Teman-teman Jadi Untuk Fasilitas Saya Jaga Untuk Kebersihannya Itu Jadi Hanya Potongnya Saja Yang Bayar Untuk Minum Gratis Begitu Teman-teman Jadi Untuk Kebersihannya Itu Penting Memang Saya Utamakan Untuk Kebersihan Customer Saya Itu Teman-teman Itu Sangat Penting Sekali Hati Menjaga Kebersihan Biar 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 Nggak Apa Untuk Customer Biar Nyaman Walaupun Antri Saya Persiapkan Untuk Minum Saya Suruh Ambil Saya Kasih Tulisan Itu Belakang Saya Itu Jadi Saya Suruh Minum Saya Kasih Tulisan Minum Gratis Potong Bayar Untuk Customer Mampir Potong Rambut Kesini Kalau Dibandingkan Yang Mahal Mahal Mungkin Untuk Sajian Untuk Minum Potong Rambut Meskipun Dimaal Mungkin Kada Mungkin Jadi Disini Memang Saya Sediakan Air Minum Khusus Untuk Pasien Saya Yang Nunggu Biar Nggak Jenuh Supaya Haus Minum Ambil Ambil Sendiri Di Lemarin S itu Belakang Utamakanlah Pelanggan Biar Nggak Jenuh Walaupun Menunggu Nggak Agak Lama Nggak Jenuh Kasian Yang Pulang Dari Kerja Yang Mampir Untuk Potong Menyempatkan Kiri Potong Rambut Barangkali Haus Biar Nggak Cari Air Minum Kemana Mana Disini Disediakan Air Minum Gratis Gitu Teman Untuk Harga Juga Mahal Dan tempatnya Full AC Kalau disini Tempatnya Full Angin Tapi Alami Oke Terima kasih Teman Teman Mudah-mudahan Di video kali ini Membawa Manfaat Ini Sekedar Sharing Atau Berpati Pengalaman Oke Terima kasih Teman-teman Kami Akhiri Disini Mohon maaf Kalau ada Kata-kata Ayah yang Kurang Berkenan Kami Mohon maaf Yang Besarnya Kami Akhiri Sampai Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh